Halo sahabat Oto, selamat datang kembali di Oto Project YouTube channel. Balik lagi di sini, dan istimewa banget kita udah bareng sama Kak Randy dari BTS. Halo Kak, apa kabar? Dan istimewanya lagi nih sahabat Oto. Kak Randy, BTS konsep, kalau misalnya kalian lihat Instagramnya kemarin viral banget, mulin pake roofbox ya Kak, itu sampai bikin leher patah ya? Konsepnya foto leher, jadi yang pertama kali kita pasang dari Oto Project dan juga langsung viral dan order nambah. Order nambah, kasih banyak loh Kak Randy. Nah, kali ini kemarin kita udah lihat kalau di Instagramnya BTS Konsep itu wooling mobil mungu yang cute banget gitu ya Kak, dipasangkan roofbox dan itu ternyata keren banget. Nah kali ini kita bakal lihat gimana wooling dipakaikan Max Mate 70 dari Oto Project. Siap. Nah tapi sebelum ini Kak, jadi mau nanya nih kenapa sih Kakak akhirnya memilih wooling mobil listrik ini sebagai mobil yang saat ini lagi apik-apiknya di Instagram Kakak nih? Iya ini pertama kali pengen nyobain modifikasi mobil listrik dan ternyata setelah wooling launching ini, saya langsung tertarik karena bentuknya mungil dan juga banyak promo dari pemerintah juga selain apa pajaknya murah nggak kena progresif dan juga ya pengen coba aja gitu punya mobil listrik dan langsung kita modifikasi. Langsung modifikasi. Nah memang pemerintah Indonesia lagi menggalakkan mobil listrik juga ya Kak, dan terutama nih wooling ini bener-bener sangat meningkat nilai jualnya di Indonesia. Dan jangan-jangan ini karena BTS Konsep nih sahabat Oto, kita nggak tahu ya Kak. Nah kita udah pasang Max Matte yang sebelumnya udah kita pola nih Kak secara manual karena Oto Project setiap ada keluaran terbaru kita selalu pola secara manual. Saya juga ada mobil yang kedua saya pakai. Oh mobil kedua pakai Max Matte ya Kak. Karena bener-bener dipastikan nih ukuran Max Matte 70 di mobil itu nggak akan kurang, akan lebih bener-bener presisi. Betul. Karena bener-bener akan menjamin kenyamanan dan keamanan dalam berkendara nih. Kak kira-kira kenapa sih untuk pilih Max Matte pada akhirnya dipasang di mobil wooling ini? Oke, saya suka Max Matte itu karena dia bener-bener polanya menyeluruh ya. Beda sama yang lain cuma sebidang-sebidang aja. Kalau ini dimaksimalkan sampai ujung-ujung sampai pinggir-pinggir semua ketutup sama karpet dasarnya. Dan juga ditambahin lagi karpet apa makaroni apa? Karpet mie-nya itu. Nah itu dia udah pakai klip-klipan semua dan juga pakai apa namanya? Velcro. Velcro. Jadi nggak akan geser gitu loh. Jadi nggak akan mengganggu pedal gas yang bisa menyebabkan bahaya gitu. Jadi ini aman banget. Dan juga warna-warnanya juga ada beberapa pilihan gitu. Oke. Nah kebetulan nih Kak Randy udah pilih karpet yang match banget sama warna mobil. Sama warna mobil. Begitu gimana kalau kita lihat langsung? Ya. Let's go. Yuk. Nah Kak Randy ini match mat yang udah dipasang di mobil kakak. Tadi kita udah proses pemasangannya. Gimana nih Kak? Keren ya? Puas banget sampai ujung-ujung semua di cover. Dan juga yang pada bagian belakang juga saya suka banget. Jadi di belakang jok itu dikasih cover lagi. Saya kira fungsinya apa? Sengaja dipikirin juga gitu. Jadi ketika kita turunin buat taruh barang udah ada karpetnya gitu. Oke. Nah itu Kak Randy bilang bagian belakangnya. Tapi nanti kita lihat bagian belakangnya nih sahabat oto. Nah kita seperti yang Kakak bilang tadi ini match mat menyeluruh. Karena ini kalau misalnya kita beraktifitas di mobil kita nggak tahu entah bawa makanan atau penyuman. Yang akan tumpah nanti nggak akan mengotori bagian karpet dasar. Karena kalau karpet dasar kotor kan nanti berjemur takut ya Kak. Nah Jo kalau bisa dilihat nih ini juga kalau misalnya jognya digeser ke depan ataupun ke belakang ini juga nggak akan ganggu Kak. Nggak akan ganggu ya. Nggak akan ganggu. Ada pedal gas ganteng juga. Karena ini udah nggak akan geser. Karena ada yang standarnya bawaan dan situ geser-geser. Geser-geser karena nggak tersedia clip dan velcro di bagian bawahnya secara menuruh ya Kak. Dan juga ini juga ada coil mat. Coil mat. Karpet ini juga yang untuk sebagai perlindungan ekstra. Oke. Dan ini kalau misalnya Kakak coba ini nggak akan geser sama sekali. Kakak bisa coba langsung aja. Dalam gas ganteng jadi nggak akan ganggu nih ya. Iya. Udah akan ganggu sama sekali. Dan ini ada buat anti-slipnya juga nih disini. Anti-slipnya juga. Nah misalnya nih kalau Kakak nih dari luar terus sepatunya kotor kan akan kena ini nih. Iya. Nah kalau misalnya Kakak bersihkan ini bisa langsung dicopot Kak. Oh bisa lagi. Bagian coil mat bisa langsung dicopot. Terus. Sorry Kak. Ini bisa langsung dicopot nih sahabat Oto. Bisa langsung dibersihkan juga. Oke. Jadi bagian ini aja ya yang banyak-banyak kotor ya. Dan bisa langsung dipasang lagi kalau udah dibersihkan. Nah gitu. Oh ada clipnya dia ya. Iya. Ada clip dan bisa langsung dipasang. Kalau misalnya nggak pernah di coil mat ini Kak. Kalau misalnya ternanya di bagian next mat nya ini. Iya. Itu juga bisa langsung bersihkan karena udah waterproof. Oh gitu. Waterproof iya. Kalaupun airnya tumpah, minumnya tumpah nggak akan remis ke bawah. Bisa langsung dilap, langsung bersih. Siap. Nggak meninggalkan bau sama sekali. Di bagian passenger nya juga ya. Siap. Oke Kak Indi kita udah di bagian belakang nih. Gimana nih munut Kakak kalau kalian lihat nih. Ini yang saya bilang nih. Gila apa sinisinya dipikirin. Jadi benar juga ketika kita. Nah buat taruh barang. Iya. Jadi nggak langsung ke joknya gitu. Masih ada kartet pelindung ini. Iya kartet pelindungnya. Keren. Karena final wooling ini mobilnya mumil. Karena bagian bagasinya space nya juga terbatas ya Kak. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau. Tapi sini juga full ya. Sampai full ke bagian sini nih sahabat lo tuh. Dan kalau misalnya nggak muat. Taruh barang di sini juga bisa di sini. Iya. Kalau misalnya dilulus kan. Dan ini juga udah langsung dilindungi sama. Max Max 70 nih Kak Randy. Hmm. Jadi sejauh ini gimana nih Kak. Udah liat dari bagian depan. Terlalu ke dua. Sama di bagian bagasi. Gimana menurut Kakak Max Max 70 ini. Yang udah kakaknya terpasang di mobil. Kiri ini ya Kakak. Puas banget. Dengan bahan dan kualitas yang keren banget. Dan juga pilihan warna. Ada warna keren ini. Keren warna hitam ya pastinya ya. Iya. Dan juga ya itu. Yang penting aman berkendara. Aman berkendara yang pastinya. Dan juga nih sahabat otok. Kalau misalnya kalian lihat. Ini warna beige. Yang terpasang di mobil karendi. Yang juga pastinya match sama warna mobilnya juga. Auto Project itu ada dua lagi nih. Pilihan warnanya. Ada coffee brown dan juga warna black. Black. Nah ini juga polanya soliter ya Kak. Soliter. Pilihan karendi juga soliter. Dan di Auto Project juga ada. Ada honeycomb. Ada ya honeycomb. Ada diamond. Oh diamond. Ada yang diamondnya lagi nih sahabat otok. Nah sahabat otok. Pengen. Punya karpet max matte 70 juga. Untuk wheeling REV juga. Udah bisa dipesan di Auto Project nih. Dengan pilihan-pilihan tadi nih sahabat otok. Oke Kak Randy. Makasih banyak banget. Udah pake max matte 70. Di mobil wheeling REV nya kakak. Dan nih. Kalau misalnya kemarin roof box. Tadi apa? Bikin leher patah ya? Bikin patah leher. Bikin patah leher. Nah kali ini kalau wheeling. Kalau misalnya max matte 70. Apa nih kak kira-kira jagonya? Bikin nyaman di dalam. Oh bikin nyaman di dalam nih sahabat otok. Nah juga buat sahabat otok nih. Yang pengen punya karpet kayak mobil karendi. Bisa langsung dipesan di e-commerce nya Auto Project. Ini Shopee, Tokopedia dan juga BB. Dan bisa langsung datang ke Auto Project Garage. Di Rukos New Square Blok I No. 8. Cengkarendi Jakarta Barat. Jangan lupa juga. Untuk follow akun media sosial Auto Project. Yakni di Instagram dan TikTok nya Auto Project. Dan juga follow akun BBX Concept. Nah kalian bisa lihat mobil-mobil. Dengan desain terkini dari juga. Instagram nya karendi ya sahabat otok. Dan juga jangan lupa untuk like video ini. Subscribe channel di YouTube Auto Project. Dan nyalakan tombol klifikasinya. Untuk terus mendapatkan informasi-informasi dari Auto Project. Oke kalau gitu sahabat otok. Auto Project. Bikin mobil auto keren. Bye bye.